Kabupaten Ponorogo kembali membuktikan sebagai kota wisata budaya. Terbaru, Ponorogo menggelar Fashion Show of Sarung. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022. Pemkap Ponorogo menghelat peragaan busana bertema sarung dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional HSN tahun 2022. Mengambil tampak di jalan Hos Cokraminoto, peragaan busana muslim ini sukses menarik minat wisatawan lokal dan luar daerah untuk datang ke Ponorogo. Fashion Show of Sarung sendiri merupakan kegiatan di hari ketiga dari 8 rangkaian acara peringatan HSN yang digelar Pemkap hingga tanggal 22 Oktober mendatang. Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar setingkat SMP dan SMA yang ada di Ponorogo. Selain menunjukkan kreativitas desainer baju dalam mengubah sarung menjadi fashion menarik, kesupanan dan keindahan peragaan juga menjadi indikator dalam penilaian fashion show ini. Santri itu pantas kita tandai karena teladan para kiai, para ulama terdulu, sampai kemudian ada resursi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Korbannya luar biasa, jiwanya luar biasa, darahnya luar biasa, keringatnya apalagi. Maka kita sebagai generasi penerus yang dilahirkan sudah dalam keadaan merdeka, sudah dalam keadaan indah begini, maka kita wajib mensyukurinya dengan cara mengimplementasikan mimpi-mimpi daun. Maka Ponorogo ini yang sejak dulu memang sudah kota Santri. Artinya apakah harus muslim semua? Tidak. Bhinneka tunggal ikat tetap juara. NKR harga mati. Siapapun kita beri ruang untuk hidup membesarkan agamanya, tapi bersatu dengan indah menghargai kebhinnekaan. Kang Giri, Sapa Anakrah Bupati Ponorogo mengatakan, ia ingin membuktikan bahwa sarung bukan hanya dipakai untuk kemasjid atau para santri saja. Namun sarung juga bisa menjadi tren yang fashionable dan cantik yang bisa digunakan semua gender dan umur.